Oke pemirsa ini pengaman sekrenya, ini harus kita ganti ini saya kering yang baru dan ini saya kering yang lama, kita ganti yang baru selamat menikmati Oke pemirsa, kita mulai melakukan penyuldiran pada 10 kipas angin dan kita ganti fuse kipas angin yang putus ya pemirsa seperti ini langkah-langkah untuk penyambungan fuse atau pengaman 10 kipas angin fuse kipas angin ini bisa putus dikarenakan karena as kipas angin terlalu seret atau macetnya bisa jadi busingnya sudah aus atau asnya sudah kemakan tapi tadi setelah dicek as kondisi aman hanya saja diameter lubang busing mengalami keausan atau kelonggaran jadi kita tadi juga sudah mengganti busing yang aus dan sekarang kita saat ini proses penyambungan atau penggantian fuse kipas angin oke, tetap stay tune di channel GASLAN SERVICE semoga videonya bermanfaat oke, pemirsa setelah penyuldiran dan kita kasih isolator atau kabel serut ya biar aman dari dari incident kebakaran atau kesetrum setelah itu kita rapikan kita ikat pakai double dish biar tidak lepas atau tidak berantakan ya itu tadi cara-cara penggantian atau penyambungan fuse kipas angin saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa dimana One Brother yang sudah berkunjung ke channel ini dan menonton video sampai selesai semoga bermanfaat videonya yang belum subscribe silahkan di subscribe yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih untuk saran dan kritik silahkan di sematkan di kolom komentar terus kita nanti bikin konten selanjutnya silahkan pemirsa silahkan pemirsa putarakan di kolom komentar nanti kalau ada waktu waktu luang kita pasti rilis video request dari pemirsa semua oke pemirsa setelah kita lakukan tadi pemasangan dengan fius dan sekarang kita mulai pasang kabel atau memasukkan kabel ke dalam rangkaian atau armatur kipas angin dinamo kipas angin dan seperti ini langkah-langkah untuk memasukkan kabel dan saat memasukkan kabel harus berhati-hati karena kabel yang ada di spool ini rawan putus jadi harus berhati-hati harus sabar harus teliti ya nanti jangan sampai pekerjaan kita sudah selesai tapi gagal karena kecerobohan kita saat pemasangan atau memasukkan kabel ke koper dinamo kipas angin untuk para pemirsa dimana pun anda berada semoga kalian semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun panjang umur murah rezeki dan sehat selalu ya semangat berkarya dan tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu mahal harganya ya ini proses memasukkan as dinamo ke spool atau dinamo kipas angin kalau untuk senior di skip aja ya untuk senior tapi ini video ini ditujukan untuk para pemula ya para pemula yang ingin belajar tentang perbaikan elektronik rumah tangga silahkan belajar disini silahkan tonton video ini sampai selesai semoga pemirsa mendapatkan sedikit pengetahuan di video ini dan saya selalu tidak bosan-bosan untuk berterima kasih kepada para pemirsa dimanapun anda berada oke pemirsa ini perbaikan atau penggantian fuse kipas angin dengan dinamo maspion ini dinamo maspion keunggulan dinamo maspion ini awet karena disertai bias pengaman jadi misalkan ada panas lebih oke oke pemirsa ini dinamo sudah terpasang kita tes menggunakan strom perhatikan perhatikan nanti saat pemasangan kabel untuk pengetesan dinamo kipas angin yang sudah diganti bius pengamannya perbaikan kipas angin maspion dengan kerusakan kipas angin mati total kalau kipas angin mati total yang kita tujuh pasti bagian fiusnya karena mati total kalau untuk bagian switch atau kabelnya itu jarang sekali karena sangat eriskan sekali itu bagian fius atau pengamannya dan di gambar ini pemasangan kabel kapasitor setelah semuanya dirangkai sedemikian rupa dinamo kipas angin nanti kita saksikan untuk pengetesan dinamo kipas angin yang sudah diganti fius atau pengamannya oke pemirsa ini dinamo kita tes pemirsa multi seperti biasa pastikan multitester normal dulu di layar multitester ada pergerakan langkah ini kita tes yang putih dapat strom yang hitam speed 1 ini sepulanya normal lagi warna kuning speed 2 warna merah merah speed 3 warna merah speed 3 oke ini sudah normal lagi sekarang kita tes menggunakan stroke supaya kelihatan putaran kita gunakan solasi ditaruh ke sini ini 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 ini selamat menikmati ini sudah muter sekarang kita ganti ke speed warna kuning warna kuning ini speed warna kuning sekarang kita ganti warna merah speed 3 ini warna merah speed 3 sudah muter semua seperti itu ya cara perbaikan dinamo kipas angin dengan keluhan mati total selamat menikmati selamat menikmati